Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Mensyukuri nikmat Allah SWT Hadirin yang berbahagia Allah SWT telah memberikan kita nikmat Nikmat yang suhu banyak, nikmat yang sangat banyak Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya Sehingga apabila semua orang pintar, semua orang pandai, semua orang cerdas Semuanya dikumpulkan untuk menghitung nikmat Allah Misalnya tidak akan bisa Tidak akan sambung untuk menghitung nikmat Allah yang sangat banyak Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa Kita bisa melihat indahnya Allah juga ini dengan mata kita sendiri Kita bisa mendengar suara azan serta suara taktil Quran yang merdu dengan telinga kita sendiri Kita bisa berbicara dan memberikan sebuah senyuman dengan mulut kita sendiri Kita bahkan bisa merasakan rasa manis, asam, pahit, dan asin dengan lidah kita sendiri Kita bisa merasakan lembut, halus, dan kasar dengan kulit kita sendiri Kita bisa memegang benda apapun dengan tangan kita sendiri Kita bisa melangkah dengan kaki kita sendiri Tentunya melangkah ke jalan yang benar di mata Allah SWT Hadirin oleh hadirat yang diramati oleh Allah SWT Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia Sangat banyak dan tak terbilang jumlahnya Oleh karena itu tak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya Dari sekian banyak nikmat Allah Hanya satu hal yang dituntut oleh Allah SWT kepada manusia Yaitu bersyukur Dewan juri dan adilin yang telah hormat Andai saja orang mencabut nikmat sepasang mata ini Sungguh apapun akan manusia korbankan Agar nikmat itu bisa kembali ada pada dirinya Berobat kesana kemarin dengan tenaga dan terahli Yang berbayar mahal beri masakit Serta penalatan yang bisa baca Tidak terbayangkan berapa banyak miliar yang harus dia keluarkan untuk itu Nah hari ini Allah berikan kedua nikmat mata sepasang ini kepada kita Secara gratis tanpa harus menyewa atau membeli Hanya saja kebanyakan manusia itu memang melalui Mata digunakan untuk melihat kemaksiatan dan kemungkaran Sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Quran Suwati Ibrahim ayat 7 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari berat syaitan dan berkutu Dengar menyebut nama Allah yang mahal pengasih lagi mahal percaya Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengufuri nikmatku Sesungguhnya azadku sangat pedih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha benar Allah dan segala firman Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini Marilah kita intrompeksi diri kita masing-masing Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Mata digunakan untuk melihat halal yang bermanfaat Mulut digunakan untuk mengagumkan asma Allah Nasihat-nasihati manusia Agil senantiasa taat kepada Allah Telinga digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Dan hal-hal lain yang bermanfaat Serta tangan kita, kaki kita, dan tubuh kita Sesungguhnya bagi kita yang selama ini Telah banyak melakukan kesalahan Dan selalu lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan Maka tidak ada kata terlambat untuk bertawuban Selama nyawa belum sampai ketenggorokan Hadirin dan dimuliakan Allah Kami kembali mengimbau pada diri kami pribadi Dan hadirin semuanya Marilah kita berupaya dan berusaha Untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur Amat berhukumlah orang-orang yang pandai bersyukur Dan amat berhukumlah kepada orang-orang Yang mengukurin nikmat Allah itu Hadirin rahimahullah Setelah saya menyampaikan pidato ini Saya dapat menggarisbawahi Dan mengambil kesimpulan bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Dan menjalankan segala perintahnya Serta menjauhi larangannya Jika pedang lukai tubuh Pasti ada harapan semua Jika lidah lukai hati Entah kemana aku berdicari Sekian pidato sikat Tentang mencukurin dikuat Allah Yang minta dapat sampaikan Jika benar datang ada di Allah Dan jika salah Maka itu datang ada di diri kami pribadi Dan godaan syaitan yang selalu membisik di hati Wabillahi tomfik wal hidayah Syukran alam yang timang mingkuna Atluhu afwan mingkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton